Pemirsa meski baru satu hari dilantik, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas justru tidak masuk kerja. Dibuktikan dengan penampakan suasana kantor DPRD yang tampak lenggang dan sepi. Beginilah suasana gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas yang terlihat lenggang dan sepi dari aktivitas. Dikarenakan banyak anggota Dewan yang baru sehari dilantik justru bolos alias tidak masuk kantor. Bahkan banyak ruangan-ruangan fraksi yang masih tertutup rapat dan terkunci. Yang tampak hanya para ASN beserta TKS, walaupun ada anggota Dewan yang hadir yang tampak hanya beberapa orang saja. Ketua DPRD terpilih sementara Luan Hasibuan menjelaskan ketidakhadiran para anggota DPRD terpilih kemungkinan dikarenakan masih adanya acara keluarga di daerahnya masing-masing. Namun dirinya akan berkoordinasi secepatnya untuk dapat meningkatkan keaktifan mengingat masih banyak agenda DPRD yang perlu secepatnya perlu dibahas bersama. Memang banyak yang tidak hadir, mungkin mereka masih menikmati suasana, baru pesta, ada mungkin kegiatan dengan pihak masyarakat, dengan keluarga, jadi mungkin tidak bisa hadir untuk hari ini. Kita maklumlah untuk hari ini, mungkin hari-hari ke depan akan lebih aktif lagi. Ya, nanti kita lihat lagi, mungkin besok atau lusa kita akan kumpul lagi semuanya. Sementara itu, Sekretaris Dewan Haji Edi Miroson Hasibuan saat akan diminta keterangan terkait banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir juga tidak berada di tempat. Dari Padang Lawas, Suarsono, INews, mengaporkan.